Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara dua anak laki-laki di Pekanbaru Riau mengidap penyakit langka yakni tulang rapuh. Keduanya tidak bisa banyak bergerak karena tulang yang rawan patah. Beginilah keseharian dua bocah kakak beradik Raihan dan Fajri di rumahnya di kawasan Sidomulyo, Kelurahan Padangbulan, Pekanbaru Riau. Keduanya hanya bisa duduk dan terbaring di rumah lantaran mengidap penyakit langka osteogenesis imperfecta atau tulang yang sangat rapuh. Jangankan berganti baju, Raihan dan Fajri sulit untuk berjalan karena khawatir tulang kaki maupun tangannya patah apabila banyak bergerak. Kedua anak laki-laki ini sekarang di rumah sakit awal Bros Pekanbaru untuk menjalani pengobatan awal. Jadi tujuan yang kita lakukan pertama untuk sekarang ini adalah dengan penguatan kita berikan obat berupa obat impus untuk menguatkan tulangnya sehingga untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya dalam memakai celana, memakai baju, hanya hal-hal sepilih tersebut biasanya menyebabkan patah. Nah ini yang tujuan kita adalah memperbaiki dulu untuk tahap awal. Kondisi ekonomi keluarga yang kembang-kembis membuat kedua orang tuanya tidak mampu memberikan pengobatan maksimal. Paul Dariau akhirnya mengambil alih biaya pengobatan agar Raihan dan Fajri dapat mewujudkan cita-citanya sebagai dokter dan polisi. Jadi genetik, tulangnya, istilahnya tulang kaca yang sangat terhampung. Insya Allah intervensi beberapa lama dan ini akan semakin kuat. Kita berharap bahwa nanti berdua aktivitasnya semakin bisa sempurna dan mengejar cita-citanya. Karena faktor genetik, penyakit langka ini sudah diidap Raihan dan Fajri sejak usia 1 tahun.